Mari kita sadarin bersama bahwa perbedaan politik, perbedaan tendensi ideologi itu biasa. Lebih daripada itu akan selalu ada persamaan di tengah perbedaan yang kita miliki. Perbedaan apapun itu. Para pendiri publik ini telah menunjukkan hal tersebut kepada kita sebagai anak cucunya. Oleh karena itu, di atas perbedaan yang ada, kenapa kita tidak berpegang pada persamaan, persamaan-persamaan yang kita miliki. Sebagai pribadi dan sebagai seorang pimpinan partai politik, saya mengajak kita untuk menjaga rumah besar yang telah berdiri selama 77 tahun ini. Rumah bersama yang menanggungin beratus suku bangsa di bumi Nusantara ini. Rumah bersama yang terbukti telah memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan nasib beberapa saudara kita yang hingga kini masih dilanda konflik dan peperangan. Rumah kita yang bernama Indonesia. Rumah yang di dalamnya terdapat ribuan perbedaan. Namun di atasnya, kita bisa hidup dalam perdamaian dan persaudaraan. Saya percaya, tidak ada satu partai atau kelompok manapun yang memang berniat untuk membelah kembali koesifitas sosial yang telah tumbuh kembali ini. Dengan narasi-narasi kebencian, atau sebagaimana juga pada pemilih-pemilih yang terdahulu. Kita telah sepakat bahwa persoalan identitas bukan lagi sesuatu menjadi ancaman karena kita menyatu menjadi Indonesia. Indonesia.